Intro Sudah lebih dari sepekan pengrajin tahuan tempe di Kalimantan Selatan menjerit Lantaran harga kacang kedelai impor naik Harga kedelai impor dari Amerika di tingkat pengecer sebelumnya hanya 7.300 rupiah sekilonya Namun sejak pertengahan Desember 2020 lalu harganya naik menjadi 9.500 rupiah sekilonya Temprov Kalimantan Selatan pun terus berupaya memenuhi ketersediaan kedelai di Banua Sudah lebih dari sepekan pengrajin tahuan tempe di Kalimantan Selatan menjerit Lantaran harga kacang kedelai impor naik Harga kedelai impor dari Amerika di tingkat pengecer sebelumnya hanya 7.300 rupiah sekilonya Namun sejak pertengahan Desember 2020 lalu harganya naik menjadi 9.500 rupiah sekilonya Menanggapi naiknya harga kedelai impor ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan Wan Holti Kultura Kalimantan Selatan Samsir Rahman W.T.K.W.N.I.P.TV tengah hari Rabu 6 Januari 2021 Menyatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memenuhi ketersediaan kedelai di Banua Bahkan sudah melakukan antisipasi sejak beberapa tahun lalu Di tahun 2020, Dinas Tanaman Pangan Wan Holti Kultura Kalimantan Selatan Ujar Samsir Rahman Sudah melakukan penangkaran kedelai di kawasan Saranghalang Wan Batu Tungku Kabupaten Tanah Laut Hasilnya sangat lumayan karena produksinya mencapai 2.199 ton Dalam sehektarnya bisa menghasilkan 12 kuintal Namun di musim penghujan ini hasil panen kedelai mengalami kendala Untuk mengatasi kekurangannya, maka Dinas Tanaman Pangan Wan Holti Kultura Kalimantan Selatan Mengimpor kedelai dari luar daerah Kalimantan Selatan Agar ketersediaan kedelai tetap terpenuhi Dari 3 pemuditi yang ada di Kalimantan Selatan Kita tidak usah meragukan untuk padi dan jagung Tetapi untuk kedelai ada beberapa faktor Yang menyebabkan tidak hanya kita dikasih sebenarnya Tapi secara skala nasional kita masih banyak mengimpor Masih banyak mengimpor Kemudian pada saat harga naik kedelai Orang pasti berteriak Kenapa di Kalimantan Selatan kedelai ini Sebenarnya bukan susah berkembang Yang pertama Kondisi iklim Ini sangat menentukan untuk kedelai Kedelai itu kan bisa musim kemarau ya Sekarang kita ranah kita Pada waktu sekarang kebanyakan musim hujan Itu yang pertama Yang kedua Kondisi tamah Dan perawatan untuk kedelai itu Memerlukan biaya produksi yang tinggi Lalu berapa sih Kementerian mengasih anggaran untuk biaya produksi kedelai Sangat rendah Tahun ini malah tidak ada Nah Sehingga petani jadi malas Untuk melakukan penanaman Karena tidak ada support Atau bantuan dari pemerintah pusat Samsir Rahman menambahkan Agar penangkaran kedelai bisa maksimal Maka tanaman kedelai ini Terus dipantau secara rutin Agar tumbuh secara maksimal